Kisah Pertarungan Sengit Hidup Mati Antara Putra Tersakti Arjuna Melawan Putra Tersakti Karna Dimana dalam Wiracarita Mahabharata dikisahkan Putra Karna yang merupakan keturunan terakhir karena mati di tangan anak Arjuna. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga hal itu bisa terjadi dan siapakah sosok Putra Karna dan Arjuna tersebut. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Serta nyalahkan juga tombol notifikasinya agar Sobat Pecinta Serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Sukseme! Dikisahkan di suatu hari di tengah perkemahan Pandawa, Fresa Ketu yang tidak lain adalah keturunan terakhir dari Karna yang merupakan keponakan dari Arjuna menghampiri Sang Paman karena dia melihat Arjuna sangat merasa khawatir dan cemas kepada Bima yang sudah sekian lama tak kunjung datang membawa Babru Wahana. Melihat kekhawatiran Sang Paman, Fresa Ketu pun meminta izin untuk menyusul pamannya Bima. Namun ketika itu juga tiba-tiba prajurit datang dan membawa Bima dalam keadaan kritis dan tak sadarkan diri. Salah satu prajurit kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi sembari memberi pesan kalau Arjuna ditangtang untuk datang menghadapi Babru Wahana yang tidak lain adalah putranya sendiri. Di sisi lain, Fresa Ketu yang mendengar hal itu menjadi murka dan meminta izin kepada Arjuna untuk pergi melawan Babru Wahana karena dia tak terima akan sikapnya yang sudah lancang menghajar pamannya sendiri sampai kritis seperti itu. Namun Arjuna menolak permintaan keponakannya tersebut karena Arjuna takut kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Fresa Ketu. Tetapi Fresa Ketu terus meyakinkan Arjuna kalau dia mampu untuk mengalahkan serta memberi pelajaran kepada Babru Wahana sembari mengatakan kalau setiap lawan pasti memiliki suatu titik kelemahan. Dia pun mengetahkan jika ayahnya karena masih hidup pasti akan mengizinkannya bertarung demi kebenaran ketimbang harus menjadi seorang pengecut. Karena tak bisa berbuat banyak dan melihat keyakinan dari keponakannya tersebut, Arjuna akhirnya mengizinkan Fresa Ketu untuk menyelesaikan masalah itu. Fresa Ketu pun berangkat menemui Babru Wahana sembari menaiki kudanya dan tanpa satupun pengawalan dari prajurit. Sesampainya di sana, Fresa Ketu menanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Babru Wahana yang telah dengan lancang menghajar serta menangtang ayahnya sendiri. Babru Wahana pun mengatakan kalau tujuannya hanya satu yaitu bisa mengalahkan serta membunuh Arjuna sesuai dengan tantangan yang diberikan oleh gurunya. Fresa Ketu pun tertawa sembari mengejek Babru Wahana dan mengatakan kalau tidak ada yang mungkin mampu mengalahkan pamannya yaitu Arjuna karena hal itu sangat mustahil dan itu merupakan tindakan yang bodoh karena seorang anak ingin membunuh ayahnya sendiri. Babru Wahana pun menanyakan siapa sebenarnya yang datang menemuinya itu. Fresa Ketu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kesatria yang tangguh dan merupakan putra dari Karna Putra Surya. Mengetahui yang datang dan ingin menghadapinya bukanlah Arjuna, Babru Wahana enggan untuk meladeninya. Namun karena ejekan dari Fresa Ketu, Babru Wahana pun menjadi murka dan menerima tantangan dari Fresa Ketu. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi antara Fresa Ketu putra karena melawan Babru Wahana Putra Arjuna. Di tengah pertarungan itu, Babru Wahana dan Fresa Ketu pun saling menunjukkan keahlian dan kemahiran mereka dalam menggunakan senjata-senjata sakti yang mereka miliki masing-masing. Hingga pada saatnya, setelah busur Fresa Ketu berhasil dipatahkan oleh Babru Wahana, mereka pun kembali saling bertarung sengit menggunakan senjata pedang. Dan di saat itulah Fresa Ketu berhasil dibunuh oleh Babru Wahana yang berhasil menusuk tubuh Fresa Ketu hingga dia tewas. Mayat Fresa Ketu pun kemudian diletakkan di atas kuda dan dikirim ke perkemahan Pandawa dengan maksud agar Arjuna datang untuk menemui serta menerima tantangannya. Di sisi lain, saat Bima tersadar dari kesekaratannya, Arjuna menjelaskan bahwa Fresa Ketu sedang berjuang melawan Babru Wahana. Hal itu pun membuat Bima sangat terkejut dan meminta Arjuna untuk segera menyusulnya karena Babru Wahana bukanlah lawan yang sepadan bagi Fresa Ketu. Ketika Arjuna akan menyusul Fresa Ketu, tiba-tiba di depan tendanya sudah datang mayat keponakannya tersebut yang dibawa oleh seekor kuda. Arjuna pun menangis sangat histeris dan sangat menyesali kejadian tersebut karena telah mengizinkan Fresa Ketu melawan putranya yaitu Babru Wahana. Arjuna pun menjadi murka seperti halnya saat harus kehilangan putranya yaitu Abimanyu dan berjanji akan membunuh Babru Wahana.